Kabar mengejutkan dari kalangan selebriti yang dimana Torik Halilintar tiba-tiba melamar Alia Masyair. Pada awalnya, Tarik memberikan undangan ke rumah Alia untuk mengajak ngopi semata. Alia tanpa mengetahui apa yang akan terjadi, dia terlihat langsung menerima ajakan Tarik tersebut. Sesampainya di sana, pada tanggal 15 Mei sore hari, Torik dengan aksi romantisnya tiba-tiba mengeluarkan sebuah cincin dari sakunya dan mengatakan bahwa ia ingin melamarnya. Alia yang tidak tahu apa-apa sungguh terkejut dengan suspres dari Tarik tersebut. Di lamaran ini, akhirnya Alia dengan sangat amat bahagia menerima Torik di depan banyaknya orang. Alia Masyair juga terlihat sedikit meneteskan air matanya di depan Torik waktu momen tersebut. Bisa dilihat dari wajahnya, mungkin momen ini yang paling ditunggu-tunggu bagi seorang Alia. Bukan hanya itu, Torik juga terlihat sangat amat bahagia waktu Alia menerimanya. Dia terlihat langsung mengabarkan ke orang tua atas diterima lamaran ini. Keluarga Torik ketika mendengar kabar tersebut secara langsung, mereka terlihat sangat terkejut dan amat bahagia akan jadinya lamaran mereka berdua. Usut punya usut, Alia dan Torik diduga sudah merencanakan akan menikah tahun depan. Namun untuk tanggal resminya masih belum diketahui. Semoga saja secepatnya. Karena lamaran mereka berdua, banyak para artis dan netizen yang sangat bahagia mendengar kabar tersebut. Tak bisa dipungkiri, pasangan ini memang sangat cocok jika dilihat. Di lensi, si Torik dan Alia secara resmi mengabadikan tanggal 15 bulan 5 2024. Karena menurutnya inilah tanggal bersatunya mereka. Di hari itulah secara resmi cinta mereka berdua bersatu ke jejang yang lebih serius.